Diketahui fungsi f, yaitu memetakkan bilangan real ke bilangan real, dapat diriferensialkan secara kontinu, sehingga f2 sama dengan 6 dan f aksen 2 sama dengan 1 per 4, 8. Jika integral dari 6 sampai fx dari 4t pangkat 3dt itu sama dengan x min 2 dikali gx, maka nilai dari limit x menuju 2 gx adalah. Bagi yang ingin mencoba soal ini silahkan di pause dulu videonya, nanti kita samakan jawaban di akhir. Baik, mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi pertanyaannya adalah limit x menuju 2 dari gx. Nah, di sini bisa kita integralkan yang bagian yang ini. Nah, kalau kita integralkan, maka hasilnya adalah 4 per 4. 4 per 4, t berpangkat 4. Kan, pangkatnya ditambah 1 ya. Jadinya hasil integral yang ini adalah t berpangkat 4, batasnya dari 6 sampai fx. Nah, itu sama dengan x min 2 gx. Nah, lalu kalau kita masukkan batas, jadi batas atas dikurang batas bawah. Jadi batas atasnya itu adalah fx. Jadi f pangkat 4x jadinya ya. F berpangkat 4x dikurangi dengan batas bawahnya 6 berpangkat 4. Itu sama dengan x min 2 dikali dengan gx. Sehingga dapat kita temukan gx-nya itu. Ini kita pindahkan saja ke sini. Jadi gx adalah f berpangkat 4x dikurangi dengan 6 berpangkat 4 per x min 2. Nah, sudah kita temukan gx-nya. Lalu pertanyaannya limit x menuju 2 dari gx. Jadi tinggal kita limitkan saja limit x menuju 2 dari gx. Gx sudah kita dapatkan. Yaitu f pangkat 4x dikurangi dengan 6 berpangkat 4 per x min 2. Nah, kita pakai metode alhubital saja untuk menemukan limit ini. Jadi kita turunkan f jadinya ini berlaku aturan lantai ya. Kita turunkan terlebih dahulu pangkatnya. 4 kali f pangkat 3x. Jangan lupa kita kalikan dengan fungsinya. Yaitu f aksen x. Dan turunan dari 6 pangkat 4, 0. Abaikan saja. Per turunan dari x itu adalah 1. Lalu diketahui bahwa nilai f2 itu sama dengan 6. Jadi tinggal kita substitusi saja nilai x-nya menuju 2. Di sini kan limit x menuju 2 ya. Kita substitusi x-nya 2 berarti 4 dikali f2 itu 6 berarti 6 berpangkat 3 dikali dengan f aksen 2. Kita substitusikan 2. Jadi ini kita substitusi terlebih dahulu ya. Yaitu 1 per 48. Nah, kita tahu 48 itu kan kalau kita pecah 6 kali 8 ya. 6 sama 6 berpangkat 3 tinggal 6 kuadrat. Lalu 4 sama 8 sisalah 2. Jadi tersisalah 6 kuadrat bagi 2. 36 per 2 itu sama dengan 18. 18 ada di aksen yang C. Selamat menikmati.